selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atas kemudahan dari Allah SWT kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitabu tawhid karya Sheikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala pada bab yang ke-31 yaitu tentang takut kepada Allah SWT seperti yang telah kita pelajari bahwasannya dasarnya kita beribadah kepada Allah itu adalah takut takut harap dan cinta ketiga ini adalah dasar dan syaratnya kita syaratnya ibadah kita diterima oleh Allah SWT itu harus ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam nah cinta takut kepada Allah SWT ini merupakan ibadah ibadah hati yang hanya ditujukan oleh yang hanya boleh diberikan kepada Allah SWT walaupun kemana sudah kita bahas ya ada takut yang disyariatkan takut yang memang tabiat dan takut yang diharamkan takut yang diharamkan oleh Allah SWT dan takut yang disyariatkan yaitu takut yang Allah SWT yang hanya diberikan kepada Allah SWT seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah batasan takut adalah takut yang menghalangimu dari bermaksiat kepada Allah SWT ada pun yang lebih dari itu maka tidak dibutuhkan sama sekali ini takut yang disyariatkan kemarin sudah kita bahas ada beberapa faktor yang menyebabkan kita memiliki rasa takut atau menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT ini kita sedikit kita sedikit meroja'ah ya al-ilmu bil-meroja'ah ilmu itu dengan diulang-ulang agar kita takut kepada Allah SWT diantaranya kita harus mempelajari mempelajari nama-nama dan sifatnya Allah ini penting kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah SWT karena akan semakin membuat kita takut kepada Allah SWT kita akan mempelajari hukuman-hukuman yang Allah SWT berikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya ini penting ya kalau kita sudah tahu ancaman hukuman dari Allah maka kita akan takut untuk berbuat maksiat kepadanya kebanyakan kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah itu tidak mempelajari tidak mempelajari nama-nama dan sifat Allah SWT Allah SWT berfirman ayat yang ke-26 dan tidak ada seorang pun yang bisa membelenggu yang menyiksa seperti belenggunya Allah SWT dan takutnya kita kepada Allah itu merupakan tanda kita ini berilmu seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ur dia mengatakan cukuplah rasa takut kepada Allah itu dikatakan sebagai ilmu kemarin sudah kita bahas di hari apa hari Jumat atau hari Sabtu hari Jumat atau hari Rabu kalau kita punya ilmu hari Jumat kalau kita punya ilmu hidup kita akan lebih mudah kita tidak akan khawatir dengan masalah yang menimpa kita masalah apa? rizki masalah takdir kita yakin bahwasannya takdir Allah itu yang terbaik untuk kita karena terkadang wah Allah itu memberi memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan kalau kita sudah berilmu kita akan mudah dalam kehidupan sehari-hari pun semuanya butuh ilmu mau jadi apa? dokter mau jadi apa? arsitek semuanya butuh ilmu itu perkara dunia apalagi perkara akhirat bahkan kalau kita punya ilmu ilmu yang akan menjaga kita bukan kita yang menjaga ilmu ilmu akan menjaga kita dari kita berbuat maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala ini salah satu cara agar kita memiliki rasa takut kepada Allah adalah dengan mempelajari nama-nama dan sifatnya Allah kemudian kita mengetahui azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang bermaksiat banyak ancaman-ancaman Allah bagi orang yang durhaka kepada orang tua bagi anak yang durhaka kepada orang tua bagi pelaku-pelaku riba semuanya memiliki ancaman yang Allah berikan kemudian seseorang harus sadar dan mengakui kekurangannya dalam beribadah kita ini sangat jauh kalau kita berikan hidup kita 24 jam untuk beribadah kepada Allah pasti kurang pasti kurang kita harus merasa ibadah kita ini kurang kepada Allah kalau kita memiliki rasa seperti itu kita akan timbul perasaan takut kepada Allah contohnya ketika kita sholat 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 kita ini masih banyak kekurangan sholat kita ini masih banyak kekurangan terkadang kita sholat takbir itu masih memikirkan perkara dunia kita sudah memikirkan perkara dunia kunci motor kompor sudah dimatikan ini perkara dunia sering kita jelaskan disini itulah hikmah kenapa setelah sholat kita diajurkan untuk beristighfar kita minta ampun kepada Allah karena di dalam ibadah yang pokok pun sholat kita masih memiliki banyak kekurangan bahkan kita tidak mengetahui ibadah yang kita lakukan ini ikhlas atau enggak nanti seolah kita bahas ibadah yang kita lakukan ini ikhlas atau tidak kita masih kita jauh dari kata khusyuk masih jauh dari kata khusyuk ketika melakukan sholat atau kita tidak tepat waktu tidak tepat waktu dalam melakukan sholat tanpa uzur syari'i tanpa uzur syari'i diantara uzur syari'i apa hujan eh bukan hujan yang boleh menunda makan ketika ikhoma ditegakkan sholat ditegakkan makanan sudah dihidangkan ini boleh ditunda sholatnya sakit perut ini uzur syari'i tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan itu masih banyak kekurangan kemudian juga bagi teman-teman yang terjun di dunia dakwah kita tidak tahu niat kita dalam berdakwah ini ikhlas karena Allah atau karena dunia karena ada sebagian oknum itu yang menjadikan dakwah ini sebagai mata pencarian dakwah sebagai mata pencarian dan ingin mendapatkan pujian-pujian dari Allah dari manusia dan ini tentu bukan barometer kita ikhlas atau tidak dalam berdakwah ini yang perlu kita kita ingat-ingat kemudian kita harus menyadari diantara kita untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah kita menyadari musibah bencana hukuman yang diberikan kepada kita itu agar kita semakin takut kepada Allah bahkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala itu terkadang tidak selalu dengan musibah kita diberikan nikmat itu bisa menjadi ujian untuk kita salah satu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia adalah sulitnya kita untuk bangun malam untuk bangun subuh jangankan sholat tahajud bangun subuh saja berat ini ciri Allah sedang memberikan hukuman kepada kita padahal sudah tidur di awal malam di awal waktu tapi subuhnya masih kesiangan itu bisa jadi tanda Allah sedang memberikan hukuman kepada kita kita harus berhati-hati kita harus sadar bahwasannya bencana yang terjadi di negeri kita itu merupakan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita memiliki rasa takut kepadanya antum tinggal satu kampung yang disitu orangnya bermaksiat semua antum sholat ke masjid di mawaku bertauhid kepada Allah tidak menjadikan kampung itu bebas dari bencana antum bisa ikut makanya kita diajurkan untuk mencari lingkungan yang baik agar terhindar dari bencana kemudian diantara cara agar kita lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita takut dengan maksiat yang telah kita lakukan kita takut dengan maksiat yang telah kita lakukan kalau malam sebelum tidur kita interpeksi diri dulu dosa apa yang sudah kita lakukan hari ini kita bangun tidur aja dari dosa bangun tidur itu terkadang sudah melakukan dosa lihat bangun tidur bukan baca doa malah lihat hp lihat algoritma instagram lihat statusnya orang ini buat apa bukan yang berdoa bukan beristighfar malah lihat dosa karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang terkadang dampaknya tidak hanya di akhirat tapi seseorang bisa merasakan dampak dari kemaksyiatannya itu di dunia contoh dampak kemaksyiatan apa anak sama istri tidak ikut aturan kita atau sering membangkang pernah merasa gak mungkin sebagian suami itu gak terima kalau dibantah sama istrinya contoh dia bikinkan kopi istrinya bilang ah kaget dulu ini ada suami yang timbul rasa kesal atau sering terjadi cekcok ini nasihat untuk saya pribadi teman-teman sekalian jika terjadi kasus seperti ini yang perlu pertama kali disalahkan siapa kita sendiri kita sendiri yang perlu disalahkan kenapa demikian karena semua itu terjadi karena dosa-dosa kita kita semua pasti pernah merasakan pernah ribut bertengkar dengan pasangan dengan istri itu semua karena dosa yang kita lakukan ini dampak dari maksiat dampaknya di dunia contohnya banyak ya maksiat seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya pasti hidupnya kacau seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua pasti segala urusannya berantakan hatta dia memiliki harta yang banyak tapi kalau dia tidak berbakti pada orang tuanya pasti urusannya berantakan kacau semua ini efek dosa selagi di dunia belum di akhirat dampak dari seseorang yang tidak menjaga pandangannya mungkin teman-teman yang pernah mondok pernah belajar di pondok pesantren pondok pesantren yang yang di dalamnya mempelajari Al-Quran dan Sunnah bukan diajarin nyanyi-nyanyi atau joget-joget yang diperintahkan menghapal Al-Quran menghapal Hadis disana pandangan itu benar-benar dijaga coba perhatikan teman-teman kita yang dulu mondok sama-sama kita ini pengalaman satu semester aman hafalannya kuat pas pulang dua pekan masuk lagi pondok merotoli hafalannya gara-gara maksiat yang dia lakukan ini dampak maksiat di dunia hafalan Al-Quran yang pelan-pelan hilang gara-gara tidak menjaga pandangannya kemudian terjerum kita takut kepada Allah itu salah satu caranya adalah takut terjerumus kembali ke dalam maksiat yang saat ini dilakukan atau bakal dilakukan lagi takut kembali terjerumus pada maksiat kita coba kita ngaca kita interveksi diri bagaimana posisi kita itu 10 atau 15 tahun yang lalu gimana keadaan kita gak perlu diceritakan cukup kita sama Allah yang tahu ngapain diceritakan wah dulu saat saya pacaran sama ngapain diceritakan Allah sudah tutup air kita rapat-rapat gak usah dibuka lagi wah dulu saat saya ini terjebak minum-minum menekeras itu apa diceritakan justru kita takut kalau kita terjerumus lagi ke dalam maksiat tersebut ini yang perlu kita tanamkan di hati kita tidak ada yang menjamin tidak ada yang menjamin kita ini terbebas dari maksiat tersebut tidak ada yang menjamin kemudian di antara secara agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita khawatir kita takut meninggal dalam keadaan su'ul khotima dalam keadaan kematian yang buruk ini yang perlu kita takutkan mati dalam keadaan buruk orang yang soli orang-orang soli terdahulu mereka selalu disibukkan dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka khawatir mati dalam keadaan buruk ada orang yang dari kecil mempelajari agama Islam yang jadi Sheikh menulis kitab mati dalam keadaan ateis tau ateisnya tidak percaya Tuhan tidak percaya Tuhan banyak juga pendeta-pendeta yang mengajak ribuan manusia kepada agamanya di akhir hayatnya dia masuk Islam banyak kejadian seperti ini harus kita ambil pelajaran tidak ada yang menjamin kita terbebas dari subhat apa itu subhat perkara yang belum jelas kemudian kita takut kepada Allah bagaimana kalau amal kita ini tidak diterima kita sudah melakukan ibadah yang capek-capek bahkan ada ibadah yang berbayar bangga ibadah yang berbayar haji umroh apa lagi kurban banyaknya ibadah yang berbayar gimana kalau ibadah tersebut tidak diterima harusnya kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah sudah mahal-mahal tidak diterima haji merodak berapa sekarang 350an kalau tidak salah 390 juta itu bukan ruang yang sedikit sudah berangkat haji ternyata ibadahnya tidak diterima seorang muslim harusnya dia takut takut kalau amalan atau ibadah yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya nabi ibrahim alaih salam ketika dia membangun membangun rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ka'bah batu dengan batuan yang disusun dengan tangannya bersama anaknya nabi ismail alaih salam mereka senantiasa berdoa apa doanya berdoa dengan mengucapkan ini doa nabi ibrahim assalam dan anaknya ketika meletakkan batu-batu ya Tuhan kami ya Tuhan kami terimalah amal dari kami sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui ini sifat-sifatnya Allah Allah itu maha mendengar maha mengetahui Allah mengetahui isi hati kita Allah tahu Allah mengetahui niat-niat kita jadi mulai sekarang kita harus jujur jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berinfak kita membangun masjid kita membangun sekolah-sekolah yang murah sekolah-sekolah sunnah yang murah jujur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena di depan manusia kita bisa berpenampilan yang solih tapi di hadapan Allah tidak ada yang tahu ya kita harus khawatir kita takut ketika kita beramal ibadah kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita pun tidak boleh suuzon tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah ayo tidak usahlah beramal tidak usahlah sedekah tidak diterima dengan Allah ini ibadah aku tidak boleh berpikiran seperti itu kita harus berhusnuzon berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara-perkara yang bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu takut yang disyariatkan takut yang disyariatkan kemudian yang kedua al-khawful mubahu yaitu takut yang dibolehkan takut yang dibolehkan takut yang dibolehkan adalah yang menjadi tabiat yang menjadi tabiat manusia diantaranya apa takut dengan hewan buas takut dengan ular takut dengan ketinggian apa lagi takut dengan singa ya ini manusiawi tabiat manusia seperti itu bahkan nabi musa alaih salam beliau juga memiliki rasa takut siapa nabi musa ketika beliau memukul batu batunya yang yang apa bergeser batunya yang bergeser sekali nampar orang nampar kaumnya Fir'aun orang tersebut yang langsung mati ini kekuatan nabi musa alaih salam nabi musa alaih salam beliau juga memiliki rasa takut yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat asyura ayat yang ke 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kata Allah subhanahu wa ta'ala sebab aku berdosa terhadap mereka maka aku takut mereka akan membunuhku ini perkataan nabi musa alaih salam sekelas nabi pun memiliki rasa takut begitu ketika nabi musa alaih salam keluar dari mesir karena telah memukul seseorang tadi yang menyebabkan kematian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka keluarlah dia yaitu nabi musa dari kota itu dengan rasa takut waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya dia berdoa ya Tuhanku selamatkanlah aku dari orang-orang yang zolim ini nabi musa takut ketika dikejar oleh orang-orang Fir'aun ini takut yang diperbolehkan takut yang diperbolehkan ada takut yang diperbolehkan tapi dia juga memiliki syarat yaitu rasa takut tersebut tidak boleh menghalangi seseorang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala contoh takut dengan pedang kita mau berangkat ke masjid itu ada begal di depan rumah kita atau dari rumah kita ke masjid tidak boleh menjadikan kita untuk mengurungkan niat berangkat ke masjid ini tidak boleh atau masih di pedang kita takut dengan pedang ada orang buat pedang kita takut tapi kalau ada perintah jihad kita harus mengalahkan rasa takut kita ya Alhamdulillah ya dikasih kemudahan kaum muslimin di Indonesia ini tidak ada perintah untuk jihad kalau ada perintah jihad dari pemerintah kita pemerintah yang sah maka harus berangkat laki-laki muslim yang usia di atas 17 tahun misalnya memiliki kemampuan fisik silahkan siap-siap untuk berangkat jihad melawan orang Yahudi maka kita wajib untuk berangkat semua akomodasi di tahmung berintah semua maka tidak ada alasan lagi untuk menolak dan inilah fungsinya kita taat kepada pemerintah tidak bisa kita memberangkat sendiri ke Palestina memberangkat jihad sendiri tanpa ada komando dari pemerintah kita ini kalau bicara tentang Palestina semua kaum muslimin pasti sakit hati melihatnya semua kaum muslimin pasti sakit hati melihat saudara-saudara kita di sana anak kecil dibunuh wanita-wanita muslimah diperkosa laki-laki dibunuh dengan sadis pasti kita sakit hati tapi tidak ada belum ada perintah dari pemerintah kita kita harus sabar kita harus berbanyak berdoa dan ternyata setelah kita pelajari takut dengan syaiton itu ada pendapat yang merupakan takut ini adalah takut tabiat tapi ini ada tapinya nih takut mungkin ada ada jin yang bisa menyerupai makhluk-makhluk tertentu bisa pahami ya ada penampakannya ini jin bisa menampakkan seperti itu tapi tidak boleh menghalangi kita untuk berzikir misalnya baca ayat kursi baca ayat kursi baca zikir-zikir yang diadju oleh Nabi Muhammad jangan sampai takutnya yang berlebihan kalau merinding-merinding itu wajar mungkin kita pernah pulang pulang ke dari tempat kerja jam 1 malam jam 2 malam lewat tempat yang apa angker merinding ini wajar tapi ada solusinya apa solusinya doa ketika melewati tempat yang angker atau tempat yang menyeramkan aku berlindung kepada Allah aku berlindung dengan nama-nama Allah yang sempurna dari gangguan makhluknya yang buruk masuk ke gedung baru gedung yang kosong apa lagi masuk ke hutan ini Allah kemarin saya sempat jalan-jalan ke hutan sama temen itu dapat ilmu mas tau gak ciri-ciri tempat yang ada jinnya itu tempatnya lembab tapi gak ada nyamuk karena di beberapa tempat itu pernah kejadian anak-anak kecil hilang ketemunya di tempat tersebut di tempat yang lembab itu tidak ada nyamuknya Allah kalau kita sering keluar ke tempat-tempat yang baru kita harus hafalkan doa ini jangan sampai seitan itu menguasai kita itulah yang menjadikan orang itu kesurupan kesurupan nah ini perbuatan jin ini perbuatan jin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya mereka itu hanyalah seitan yang menakut nangkuti kamu dengan teman-teman setianya karena itu janganlah kamu takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku jika kamu orang yang beriman jadi kalau merinding merinding itu wajar tapi itu adalah tipu daya seitan yang membuat kita takut di rumah sendirian takut apalagi rumahnya besar dari ruang tamu ke dapur lumayan jaraknya jauh kadang-kadang terdengar suara-suara orang masa ini perbuatan jin perbuatan seitan dan teman-teman setianya datang jin aja pasti gak ada apa-apa tapi itu itu di film ada kuntilanak bunuh orang itu di film buatan manusia belum pernah saya ketemu orang mati gara-gara apa dicekek sama kuntilanak digigit pocong belum pernah ketemu kalau ada itu hanya rekayasa film ini gak boleh takut kalau takutnya berlebihan jadi takut yang perbolehkan tadi apa takut dengan senyata tajam takut dengan ketinggian takut dengan hewan buas ini boleh manusiawi dan yang ketiga ada takut yang diharamkan al-khawful muharram takut yang haram yang tidak boleh dan para ulama dan para ulama membagi menjadi dua takut yang haram ini yang pertama al-khawful syirki yaitu takut yang syirik para ulama menamakan al-khawful syirki yaitu rasa takut yang menimpa seseorang menimpa sesuatu tanpa ada sebab yang zohir contoh seseorang takut kalau tidak memberi sesajen nanti akan ada bencana takut tidak kira-kira takut ada orang yang takut jadi setiap tanggal-tanggal tertentu kita harus memberi sesajen ke tempat misalnya gunung laut sungai waliyahzubillah sekitar tahun 2016 atau 2015 terjadi di kota kita kita kasih uzur mungkin pemimpin kita waktu itu belum tahu ada penyembelihan kepala kerbau atau kepala kambing lupa saya dianyatkan ke sungai kelingi alesannya apa biar tidak terjadi banjir buktinya beberapa tahun yang lalu masih banjir setahun dua kali saya ingat 2020 pas awal covid dua kali banjir masih banjir padahal sudah dikasih sajen ini takut yang haram atau beberapa tahun sekali atau setiap tanggal tertentu harus ngasih sesajen ke kaki gunung biar gunungnya tidak meletus biar gunungnya tidak batuk ini tanpa zohir tidak ada bukti otentiknya kita suka masuk ke hutan ternyata di tengah di tengah kebun warga itu ada pohon di salah satu daerah dekat kita itu ada pohon besar ternyata di bawahnya itu ada tempat tempat masak kita nanya sama warga lokal ini buat apa pak ini mas tanggal sekian itu warga kampung datang kesini mereka nyembeli kambing bawa kambing bawa ayam nyembeli disini nanti dimasak sama sama disini tapi kepalanya gak dimakan mas buat apa kepalanya pak kepalanya tanam di bawah di bawah pohon pohonnya besar kira-kira dua kali pelukan saya besar banget pohonnya kayak ratusan tahun ternyata di tempat kita masih ada yang seperti itu ada lagi di puncak bukit itu ada kuburan keramat gak tau bener apa enggak kuburannya setiap tanggal tanggal tentu itu motong kambing disana well yang mimpin siapa tokoh adat disana yang baru pulang haji atau umroh ini gimana ini jelas sirkun akbar sirik yang besar nah ini takut yang tidak diperbolehkan takut yang tidak diperbolehkan takut ini seperti yang dialami oleh Nabi Hud alaihissalam dia takut ditimpa kemudorotan karena telah mencelah Tuhan Tuhan mereka ini kisah Nabi Hud alaihissalam ditakut takutin waswasaiton nah tapi ini adalah takut yang kauf siri yaitu rasa takut yang tertimpa musibah tanpa ada sebab yang zohir takut ini bisa sampai derajat kepada kesirikan seperti yang tadi kita sebutkan dia takut terjadi bencana kalau tidak ingat ya ini ada ada sebabnya kalau tidak ngasih sesembahan ini takut yang tidak berdasar padahal semua kemuborotan itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala dan takut yang semacam ini ini berkaitan dengan uluhiyah dan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala rububiyahnya apa kita mengetahui bahwasannya semua kenikmatan semua kemudorotan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala uluhiyahnya apa kita memalingkan ibadah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya dia memberikan sesembahan itu apa tujuan dia memberikan sesajen itu apa agar jinnya tidak marah agar jinnya tidak marah ada lagi orang yang mau nikah sepasang pemuda mau menikah ini harus minta apa minta apa ya restu minta restu gimana yang ngomongin kekuburan mbah ini fulan sama fulana mau menikah mbah nanti tunjukkan kepada kami tanggal yang pas mbah ini kepala kepala sukunya wah malamnya kepala suku tidur mimpi oh tadi malam saya dimimpiin gak boleh nikah tanggal 25 nikahnya harus tanggal 27 3 bulan lagi waduh ini udah gimana ini akhirnya apa batal nikah gak jadi nikah ini ngawur ini ngawur gak boleh seperti ini kalau maksa nikah nanti akan terjadi mudorot rumah tangannya akan hancur akan bertengkar terus ini cabangnya kemana tidak boleh nikah di bulan suro suro itu apa muharom muharom gak boleh nikah di bulan muharom pamali kalau bisa punya anak atau adik nikahkan di bulan muharom patahkan patahkan statement nikah di bulan ini akan terjadi mudorot wah gak mau aku nikah di bulan muharom kenapa mas kopinya belum panen wajar belum ada uang wajar ini ada sebabnya tapi kalau gak mau menikahkan di bulan muharom nanti terjadi ini nah ini jelas syirik itu takut yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar ada takut yang merupakan maksiat ada takut yang merupakan maksiat tapi tidak sampai derajat syirik ya walaupun pada dasarnya yang merupakan maksiat itu masuk pada model kategori takut yang merupakan tabiat tapi ada takut yang tidak sampai derajat syirik takut yang diharomkan tapi tidak sampai derajat syirik tadi kan yang pertama bisa mengantarkan derajat syirik dia gak ngasih syirik nanti jinnya marah nah ini bisa syirik contohnya apa takut yang maksiat tapi tidak syirik seorang muslimah yang sudah masuk umur balik dia tidak mau berjilbab kenapa gak mau berjilbab padahal hukum asalnya berjilbab bagi wanita muslimah apa wajib tapi jilbab yang bener bukan jilbab yang dililitkan di leher jilbab untuk muslimah hukum asalnya itu wajib bagi yang sudah balik tapi dia tidak mau pakai jilbab kenapa karena kalau pakai jilbab nanti dibully di sekolah yang simping gak mau lagi pakai jilbab belum mau pakai jilbab loh kenapa belum mau pakai jilbab nanti aku dibully di sekolah kayak emak-emak kayak ibu-ibu pakai jilbab besar ini takut yang diharamkan tapi tidak sampai derajat sirik bisa pahami ya karena rasa takut yang terhadap ejekan merupakan sesuatu yang tabiat kita takut bawaan layar kita takut kita diejek tapi ini berkaitan dengan syariat Allah gak mau pakai jenggot kenapa gak mau pakai jenggot nanti di tempat kerja dikatain kambing setiap tahun itulah pasti diolok-olok terus akhirnya apa dipotong bersih padahal inilah yang membedakan kita dengan perempuan jenggot kita ini membedakan kita dengan perempuan bagi yang punya kita diperintahkan untuk memelihara paham ya memelihara jenggot bukan menumbuhkan karena ada manusia yang tumbuh jenggot ada yang tidak gak usah pakai operasi tanam jenggot ada tanam alis tanam jenggot keluar uang puluhan juta untuk menumbuhkan jenggot gak perlu ya kalau ada dipelihara kalau tidak ada yaudah gak apa-apa gak berdosa kita ini rasa takut yang harus kita kalahkan karena takut yang maksyiat ini yang merupakan maksyiatan ini itu hukumnya haram dan bisa mengantarkan seseorang pada penyakit ria karena apa bisa jadi ya dia hatinya belum mau pakai jilbab ini contoh-contoh muslimah dia gak mau pakai jilbab tapi adalah pakai jilbab jilbab aja lah nanti diolo-olo di tempat kerja atau di sekolah dia pakai jilbab bukan karena mencari keriduan Allah SWT tapi dia pakai jilbab karena mencari keriduan manusia ikhwan fidin azanullahu wa yakum kalau kita hidup mencari keriduan manusia capek kita gak ada gak ada habisnya kalau kita mencari keriduan manusia pasti kita capek kalau kita mencari keriduan Allah SWT kita gak akan peduli omongan orang mau pakai selana di atas mata kaki mau pakai jenggot sedada mau pakai jilbab mau pakai cadar ya ini syariat Allah kalau antum suka silahkan kerjakan kalau gak suka jangan menghina itu aja ini konsep dalam hidupnya kalau kita mencari keriduan manusia pasti kita capek ada orang yang sholat sholat di hatinya gak mau sholat males dia sholat tapi di tempat kerja mas kalau zuhur ini gak sholat kena marah bos akhirnya dia sholat inilah yang bisa mengantarkan pada syirik tapi syirik kecil ya bukan syirik besar kalau yang pertama tadi yang dia menyembeli apa hewan di tempat keramat tadi itu syirik besar tapi ini syirik kecil dia sholat tapi tidak ikhlas dia hanya takut dengan bosnya kalau gak sholat nanti potong gaji ini jelas kemaksiatan yang bisa mengantarkan pada syirik kecil yaitu ria fudair bin iya atau di rahimahullah beliau pernah berkata tentang bagaimana seseorang itu terhindar dari rasa takut yang haram dari rasa takut yang haram kata beliau barang siapa yang mengenal kondisi manusia maka dia akan istirahat dengan tenang yaitu dia mengetahui bahwasannya manusia tidak bisa memberi manfaat dan mudorot manusia tidak bisa memberi manfaat dan mudorot untuk apa mencari kerinduan mereka jangan sampai gara-gara dunia yang sedikit kita langgar perintah Allah mas kamu gak usah sholat jumat ya jaga toko aja misalnya waduh berat nih gaji 1.800.000 suruh nunggu toko gak sholat jumat bagaimana sikap seorang muslim keluar cari kerjaan yang lain bumi Allah luas Allah maha kaya kita ini miskin jangan sampai gara-gara uang segitu kita tidak bisa sholat jumat ada kita punya temannya yang dia kerja di sebuah perusahaan sawit lumayan gajinya tapi gak bisa sholat jumat gak bisa sholat jumat kalau ditinggal sholat jumat alat beratnya nanti diperatelin orang katanya gitu akhirnya apa dia ngajukan desain sekarang jualan es apakah menghilangkan muru ahdia menghilangkan kebibawaan dia kata dia yang penting saya bisa beribadah dengan Allah kepada Allah dengan tenang gue lagi sholat mikirkan wah nanti bautnya eskavatornya diambil orang ini baut satu udah berapa itu uangnya jadi dia gak mau menggadaikan akhirat dia dengan dunia dan ini takut yang diharamkan sebelum kita tutup dan insyaallah pekan depan kita masuk kepada dalil yang dibawakan oleh saya Muhammad Tamimi ada kaitan antara al-khawf dan al-roja al-khawf itu rasa takut dan roja itu rasa harap kita berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena syarat agar seseorang itu bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan takut yang benar dan harus disertai dengan sifat roja berharap ya kita melakukan ibadah itu harapannya apa? dapat pahala dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan kita beribadah tadi yang sudah kita jelaskan di awal itu didasari dengan tiga perkara yaitu al-khawf al-roja dan al-mahabbah rasa takut rasa harap dan rasa cinta maka rasa takut tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada rasa harap ini tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan yang mungkin sementara hanya ini dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kami akhiri dengan doa akhbatul majlis subhanahu wa ta'ala bihamdika asyadu ala ilahi lantai astagfirullah wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh